Hai sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 31 Agustus 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat adeknya si Kelvin yang sedang berada di sebuah taman tiba-tiba Kelvin lagi mengejar pajar bersama Alia bertemu bersama adinya dan adiknya pun terkejut dan langsung berkata ada apa Mas Kelvin kok lari-lari seperti itu ungkap adeknya terhadap Kelvin si bayawak darat disitu Kelvin bengong melihat Alia bersama pajar yang telah ditolong oleh Dewa Buwana di sisi lain kekecewaan Kelvin setelah tahu pajar bersama Alia singkat cerita disitu terlihat Saskia bersama Amira yang sedang terperangkap di rumah sakit jiwa di sisi lain disitu Amira dan Saskia telah tertangkap oleh para perawat karena disangka orang gila yang lepas dari rumah sakit jiwa tersebut namun disitu setelah berkat berkata kepada suster bahwa dirinya bukan orang gila dan dia pun meminjam sebuah telepon yang ada di rumah sakit tersebut karena akan menghubungi Pasha singkat cerita disitu Pasha bersama Luki yang sedang berada di sebuah taman tiba-tiba lagi diam bersama Luki tiba-tiba Pasha ada yang menelepon dan Pasha pun langsung melihat telepon tersebut dan Pasha terkejut karena nomor telepon tidak dikenal dan Pasha punya inisiatif langsung mengangkatnya dan langsung disitu Amira dan Saskia langsung berkata kepada Pasha ungkap Amira dan Saskia dia minta tolong kepada Pasha bahwasannya dirinya telah berada di rumah sakit jiwa dan langsung Pasha pun terkejut setelah mendengar Amira dan Saskia ada di rumah sakit jiwa dan Luki pun mendengarkan perkataan-perkataan Amira di sebuah HP nya Pasha di adegan selanjutnya Pasha pun langsung bertanya kepada Amira rumah sakit mana dan kenapa kamu kok bisa terperangkap di rumah sakit jiwa langsung Amira dan Saskia pun menceritakan semuanya di sisi lain Amira berkata kepada suster pun suster tidak percaya dan Amira dan Saskia langsung dimasukkan ke dalam sel yang berada di rumah sakit jiwa tersebut singkat cerita datanglah Pasha dan Luki mendatangi dokter dokter rumah sakit jiwa tersebut dan Pasha berkata kepada dokter bahwasannya orang yang gadis dua tersebut adalah Amira dan juga Saskia itu tidak gila maka dari itu aku mohon kepada Pak dokter tolong membebaskan orang dua tersebut dan Luki pun ikut berkata kepada dokter itu bahwasannya Saskia dan Amira bukan orang gila setelah runding dan runding tiba-tiba datang seorang perawat yang telah mendapatkan orang gila yang lepas dari rumah sakit tersebut dan sapam tersebut berkata kepada dokter ini orang gila yang yang telah lari dari rumah sakit ini telah dapat sama aku ungkap sasm tersebut dan dokter pun terkejut dan bengong berarti betul orang dua itu adalah Saskia dan Amira ternyata bukan orang gila terlihat pasakru melihatin orang yang stres dan gila itu yang telah lari telah didapatkan oleh sapam dan sangat terkejut sekali pasak dan langsung Amira pun dibebaskan oleh dokter oke guys di esok harinya singkat cerita terlihat Nana dan Dewa kebahagiaan Nana dan Dewa setelah tahu pajar pajar bersama Alia akan menikah setelah Alia melahirkan di sisi lain disitu Dewa dan Nana mengajak ke restoran yang sangat besar sekali untuk memeriahkan kebahagiaan Dewa maaf pajar bersama Alia karena tidak menyangka namun Dewa sangat curiga terhadap si Alia di sisi lain pajar tidak ada sedikit pun curiga kepada Alia karena dia sering menolong dirinya singkat cerita disitu setelah pajar dan Alia begitu juga Dewa yang sedang berada di sebuah kape tiba-tiba datang Pasha Amira dan juga Saskia pun sama masuk ke sebuah kape yang sangat besar sekali dan disitu terlihat oleh pajar dan juga Dewa dan juga Nana di sisi lain disitu pajar dan Dewa pun mengajak Pasha untuk makan bersama karena disitu Dewa pun langsung menawarkan kepada Pasha untuk makan bareng namun Pasha menjawab Apakah aku tidak mengganggu dengan acara kalian di sisi lain disitu Dewa malah senang hati kalau seandainya Pasha ikut bareng makan di sebuah kape tersebut karena ini akan memeriahkan dan akan menyumbangatkan antara Pajar dan juga Alia karena Pasha belum tahu hubungan Alia bersama Pajar keterkejutan Pajar ma Pasha dan juga Saskia dan Amira melihat keakraban antara Alia bersama Pajar singkat cerita setelah duduk Pajar tiba-tiba Nana terkejut dan juga Alia karena kehamilannya disitu lagi duduk bayi yang ada di dalam kandungannya telah menendang-nendang perut Alia dan Nana sangat barang sekali karena kaget dengan tendangan-tendangan bayi yang ada di dalam perut tersebut disitu pajar pun tersenyum di sisi lain Alia memegangin perut dan juga Nana pun sama perutnya dipegang karena ada yang menendang-nendang di dalam perut tersebut kebahagiaan antara Nana Dewa Pajar dan juga Alia setelah bertemu dan sekarang bersatu di sisi lain Alia pun berkata di dalam hatinya kok bisa aku begitu benci dan sangat cengkel terhadap Nana dan juga Dewa kok kenapa sekarang sangat senang dan bahagia sekali setelah bertemu bersama mereka singkat cerita disitu terlihat Nana Alia dan juga Dewa dan juga Pajar akan melaksanakan sukurang tujuh bulan di sisi lain sukurang tujuh bulan antara Nana dan Dewa dan Alia sekarang dibarengkan bersama-sama karena sudah dia tahu kebahagiaan mereka akan menjadi rumah tangga dan jadi keluarga yang sangat romantis sekali walaupun dulunya jahat Alia namun sekarang dia telah sadar setelah Pajar mengatakan cinta terhadap Alia sila kobra dan Pajar akan menikahi Alia setelah Alia melahirkan di adegan selanjutnya disitu Tante Merlin yang melihat Alia dan Pajar telah menyelamatkan perut yang tujuh bulannya di sisi lain Nana pun sangat senang dan bahagia sekali disitu langsung Alia pun berterima kasih kepada Tante Merlin dan Tante Merlin pun langsung mengasih support kepada Pajar anaknya dan juga Alia kamu sangat bahagia sekali dan cepat-cepat lahir nanti agar Pajar telah agar Pajar cepat-cepat menikahin kamu dukungan dari Tante Merlin kepada Alia sangat setuju sekali nah oke guys di adegan-adegan selanjutnya setelah kebahagiaan Tante Merlin karena Pajar sudah menemukan pasangan yang cocok dengan dirinya walaupun Alia ada bekas Manta bekas narapidana dan juga bekas orang jahat di adegan selanjutnya Lipiul dan Ronaibuanai melihatin dari kejauhan kebahagiaan antara Pajar Dewa dan juga Nana dan Alia di sisi lain Lipiul sangat iri karena Dewa dan Alia telah hamil namun dirinya tidak bisa hamil singkat cerita setelah semua kumpul datanglah Tante Sarah bersama keponakannya yaitu keponakan yang telah menyayangi Pajar namun setelah melihat Pajar berdua bersama Alia dia pun berkata betapa bahagia Pajar bersama Alia namun Tante Sarah pun berkata kepada keponakannya kamu jangan bersedih lihat laki-laki seperti Pajar yang telah menyakiti diri kamu di sisi lain Tante Sarah pun mengatakan kepada keponakannya jangan sedih dan jangan menangis biarin Pajar mendekati orang lain kamu harus tabah dan taukal ungkap Tante Sarah kepada keponakannya terlihat kebahagiaan Alia si ular kobra setelah didampingi oleh Pajar dia selamatan 7 bulan tiba-tiba sedang tersenyum datanglah Pak Nopal Pak Nopal pun ikut undangan sukurang tujuh bulan anaknya itu Nana dan juga Alia namun bisikan Pak Nopal kepada Nana karena Pak Nopal sangat curiga kepada si Alia sila koba dan Pak Nopal pun berkata kepada Nana Nana kamu harus hati-hati dengan orang yang ada di pinggir kamu itu ungkap Pak Nopal mengatakan hal ini kepada Nana bahwa Alia akan tipu daya dan akan menjahatin kamu karena Pak Nopal sudah merasakan kejahatan-kejahatan Alia disitu Alia mendengarkan cuma Alia tersenyum karena hal ini tidak mungkin karena sekarang Pajar sudah tidak akan menjadi suami dirinya dan disitu pun juga Alia akan menyayangi Nana dan disitu Dewa melihatin Pak Nopal membisikkan Nana dia pun sangat cemas kepada isinya setelah akrab bersama si Alia si ular kobra nah mungkin sampai dulu mimpi pamit wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati